Nabi itu jumlahnya 124 ribu Nah seluruh Nabi itu mereka netip Mereka mewariskan satu doa untuk dijadikan pegangan amalan oleh umat-umatnya Nah Nabi Muhammad beliau netip bukan sikodoa Tapi dua, dua, nah beda Kalau Nabi nak lebih Netip doa sama kita dua Yang mana dua doa ini yang pertama untuk kesulitan Kalau kita sulit, sulit apa be? Eh kita ini kan pasti ngalami kesulitan Kalau ngalami kesulitan tenang-tenang Jangan kita gugup-gugu Karena kita punya zat yang maha somad Alhamdulillah tadi Sama-sama meskipun ada yang terlambat Di awal sudah kita mulai majlis ini Dengan sholawat dan Mahalul Qiyam atau Marhaba Karena di hari ini hari Kamis Kita masih di bulan Daripada bulan lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. Yaitu bulan Robi'ul Awal Bulan Robi'ul Awal Itu Allah s.w.t berikan kemuliaan Dengan terlahirnya baginda Nabi Muhammad s.a.w. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain Kalau bulan ini adalah bulan lahirnya Nabi Maka dengan lahirnya Nabi Segala bulan menjadi mulia Segala bulan menjadi istimewa Kalau tidak lahir Nabi Maka tidak berbeda dengan bulan rejim Yang di situ ada Israq dan Mi'raj Kalau Nabi tidak berbeda dengan Israq dan Mi'raj Betul Ada Israq dan Mi'raj Karena ada Nabi Maka bulan maulid Itu lebih hebat lahirnya Nabi Dibandingkan Israq dan Mi'raj Di bulan Ramadan ada Nuzul Al-Quran Ada Lailatul Qadar Tak katik Nabi Nuzul Al-Quran tak katik Tak katik Nabi Maka tak katik peristiwa penurunan Atau pewahyuan Al-Quran Dari Allah kepada Nabi Muhammad Artinya Kalau kita sadari Maka ternyata Lahirnya Nabi Muhammad Menjadi penyebab Daripada banyak rahmat Banyak kasih sayang Al-Quran Maka Alhamdulillah Di majelis hari ini Majelis Nur Khairiyah Membuat daripada Acara yang tidak biasanya Istimewa Kenapa istimewa? Lebih istimewa dari kemarin Pas kita pakai baju Atau jilbab Abang Bajuku putih Ini lebih istimewa Kenapa? Karena saat ini Kita ngerayakan Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Yang dikatakan Di dalam kitab maulid Yang tadi kita baca Falamma ana awanu maulidihil Kari Ketika sudah dekat Sudah para Bahasa dekat Para itu kanu Ibu yang sedang hamil Nak ngelahirkan Tukan ada tando-tando Mulainya Nyakit Bukan sakit Tapi nyakit Beda sama sakit Ini nyakit Yang manu pegundi Mulai adotando-tando Artinya nak lahirkan Adu sudah mulai bukaan Bukaan 1 sampai Sampai 10 Bukaan 1 sampai 10 Nah Di saat sudah dekat Daripada Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Maka Soha Shawusul Isyarah Bilbisharah Li Ahlil Ardi Ajmai Maka Seluruh Alam semesta Kecuali manusia Pepohonan Bebatuan Dan lain-lain Mereka ini Menyambut Kehadiran Nabi Muhammad S.A.W. Dan menunjuk kabar Kepada Kita Manusia Bahwasanya Lahirnya Rasulullah Itu adalah Bisharuh Lahirnya Rasulullah Adalah Bisharuh Bisharuh Apa artinya Bisharuh Bisharuh Artinya Adalah Nabi lahir Nabi Membawa Kabar Gembira Maka Siapa Yang Dia Ngadokin Maulid Nabi Siap Siap Dia Bakal Gembira Yang Susah Jadi Seneng Yang Sempit Jadi Lapang Yang Sakit Jadi Sempuh Yang Kurik Jadi Jadi Dia Fresh Lagi Kenapa Kamu Maulid Nabi Muhammad Jadi Ketika Nabi Nak Dilahirkan Sudah Dekat Seluruh Alam Semesta Siap Menyambut Lalu Malaikat Allah Ditugaskan Untuk Galo Kumpul Di rumah Ibunda Nabi Muhammad Yaitu Siti Siti Aminah Malaikat Ngelilingi Siti Aminah Lalu Apa Datang Malaikat Datang Malaikat Mikail Malaikat Jibril Tegak Disamping Siti Aminah Ibu Namun Yom Malah Mereka Allah Perintahkan Untuk Aku Untuk Membajo Tasbih Ahli Salu Takbir Halul Qiyam Sebelum Halul Qiyam Fasal Ini Dibaco Kita Maco Subhanallah Alhamdulillah Walah Ilaha Illallah Wallah Akbar Kenapa Kita Maco Itu Karena Ini Waktu Nabi Nak Lahir Malaikat Mengelilingi Siti Aminah Pas Proses Persalinan Nah Bukan Bukan Hewan Bukan Jin Apalagi Setan Jadi Malaikat Iyo Iyo Malaikat Jadi Makhluk Lain Mak Mana Bentuknya Udah Tau Tau Allah Cuma Kata Ulama Malaikat Ini Bisau Berubah Rubah Wujud Allah Berikan Kemampuan Dia Pacak Nyaman Menjelma Jadi Manusi Manusio Nah Ini Jadi Malaikat Yibril Malaikat Mikail Dan Malaikat Malaikat Lain Mengelilingi Siti Aminah Untuk Menyambut Nabi Muhammad Sambil Mereka Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Tando Seneng Malaikat Ini Seneng Dengan Lahirnya Nabi Muhammad Kemudian Bukan Sebatas Itu Baik Waakbalat Ilhurul Inu Ilah Ummih Aminat Al-Karimah Tubashiruha Bi'annaha Minjami'il Mahawifi Aminah Aku Antinyo Antinyo Aku Waakbalat Dan Menghadap Al-Hurul In Bidadari Bidadari Surga Ila Ila Ummihi Aminah Ke Ummiknya Nabi Namunya Siti Aminah Tubashiruha Bidadari Bidadari Tadi Ngomong Ngomong Ngenjuk Kabar Gembira Kepada Aminah Wahai Aminah Teneng Wahai Aminah Jangan Takut Kau Melahirkan Nabi Ini Berbeda Dengan Lahiran Bayi Bayi Yang Lain Kalau Bayi Yang Lain Kalau Lahir Pasti Ada Sakit Pasti Ada Teriaan Aduh Sakit Keringet Eh Keringet Sangking Takut Nyolahikan Sebagian Ibu Ibu Atau Perempuan Perempuan Sekarang Lebih Milik Untuk Sesang Sesang Sekarang Lalu Cago Bagu Puro Puro Anak 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 Jadi Tau Anak Limo Anak Anak Galo Galo Nyolan Dan Galo Galo Persalinan Anak Nga Wasin Anak 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 Jangan Kita Paca 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 Kita Harus Tentanggung Jawab Betul Masya Allah Luar Biasa Itu Termasuk Daripada Kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Pengur Rahim Ibu Paca Lahir Bayi Luar Biasa Luar Biasa Allah Membuat Jalur Yang Terbuka Namanya Di dalam Al-Quran Thummasa Bila Yassaro Jadi Kalau Ada Kita Nak Apa Tuwargo Nak Lahir Kan Banyak Banyak Maco Ini Thummasa Bila Yassaro Apa Artinya Jalan Jalan Lahir Allah Mudah Ke Jalan Lahir Allah Mudah Mudah Ke Kan Kalau Kita Wis Gitu Kan Kata Dokter Aman Insya Allah Kepalanya Sudah Masuk Panggul Kepalanya Sudah Masuk Panggul Insya Allah Tidak Bergerak Lagi Nah Mantap Bos Lepas Tinggal Nunggu Bukaan Satu Bukaan Dua Nah Kadang-kadang Lompat Dari Dua Langsung Tujuh Nah Itu Mantap Lagi Proses Pembukaan Itu Satu Dua Itu Sakit Sakit Kan Mengenjem Perut Mengenjem Sakit Nah Siti Aminah Siti Aminah Diberikan Kabar Gembira Oleh Hurul Il Tubasyiruha Bi Annaha Minjami'il Mahawifi Aminah Ngenjuk Kabar Aminah Engkau Terjago Aman Dari Segala Sesuatu Yang Dihawatir Ke Jangan takut Ngelahir Ke Nabi Ini Tidak sakit Jangankan Pas lahir Pas hamil Termasuk Daripada Kisah Yang Disampaikan Oleh Siti Aminah Siti Aminah Ini Tidak Ngasuh Bahwa Beliau Ini Lagi Hamil Sangking Ringan Dan Enteng Apa Namun Tidak Katik Beban Tidak Enteng Biasa Sakit Tinggang Minta Maaf Minum Terus Kadang-kadang Beseng Itu Rasanan Yang Aminah Ini Dak Katik Ringan Napas Lahiran Digo Ringan Nah Akhirnya Setelah Sudah Galo-galos Hadir Malaikat Hadir Kemudian Siapa Namanya Bidadariha Hadir Bidangnya Siapa Ayo Nah Tidak Baru Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wala ilaha illallah Ooy! Bidannya siapa? Oh my God Ada bidannya Bidannya namanya adalah syafa Syafa Namanya syaf Syafa Shin Fa Ada sabbunya Ada tasdibnya Kemudian alif Lalu hamzah Syafa 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 itu ibunya Dari pada sahabat Rasulullah Yang bernama Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf itu terkenal dengan Saudagar Kayo rayo Eh Pernah beliau pas masukkan barang dari luar ke kota Madinah Apa namanya? Sampai ratusan unto isinya Bekontainer-kontainer Natang ke bagan Masuk ke kota Madinah Namanya Abdurrahman bin Auf Nah kata ulama Kenapa Abdurrahman bin Auf Kok bisa jadi kayo rayo sukses seperti itu? Dijawab oleh ulama Karena yang mendidiknya adalah tangan Yang mana tangan itu Allah muliakan Allah pilih Menjadi tangan yang pertama kali menyambut Bahasonya bidan Bahasa Arabnya itu Kobilah Eh bahasa Arabnya Kobilah Kobilah itu artinya Yang nyambut Sebenernya Sebenernya ini Kehadiran dokter Bidan Pas proses lahiran Atau persalinan Itu cuma nak nyambut Dia cuma ngejok Apa-apa Atau ngejok motivasi Ngejok caro Ayo bu semangat Bu semangat Dikit lagi nah Dikit lagi Ngedernya jangan pakai suaro Eh ngedernya jangan pakai suaro Karena kalau pakai suaro Habis di suaro Bih ngedernya Sakit Sakit Ya itu Bih Tapi ngedernya ini Kemudian tangannya Model apa namanya Nah Lihat diangkat Model itu Itu fungsinya dokter Itu fungsinya bidan Sekedang Nyambut Dan jago-jago Kalau pas keluar Aduh kenda Kendalah Nah Namanya Kobilah Kalau bahas suara Kobilah itu Yang nyambut Yang nyambut Nah Abdur Rahman bin O Biso sukses Kenapa Karena yang mendidik Yang merawat Dia dari kecil Tangan Ibunya Yang mana Ibunya itu Tangannya menjadi Tangan yang Pertama kali Nyambut Nah Nabi begitu keluar Dari lahir Disambut Nabi Muhammad Disambut Nabi Muhammad Oleh tangan Tangan siapa Ibu Daripada Abdur Rahman Namunya Syafa Nah lahir Begitu disambut Tiba-tiba Nabi itu langsung Sujud Tiba-tiba Langsung Langsung Sujud Dakatik Bayi yang lahir Di dunia ini Langsung Sujud Dan tangan Jari beliau Langsung Apa Becak Nunjuk Tasyahud Tasyahud Dan terlahir Beliau Dalam keadaan Sudah Terhita Inilah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaih Wasallam Merkah Luar biasa Jadi begitu Saking merkah Syafa Ini Tangan Mulyo Akhirnya Jadilah Dia punya anak Namunya Abdul Rahman Jadi Seorang Sahabat Yang Sukses Lalu Kemudian Begitu Nabi Muhammad Sudah Lahir Termasuk Kebiasaan Wong Quresh Beliau itu Disusui Oleh seorang Perempuan Namunya Halimah Sa'diyah Halimah As-sa'diyah Yang Mano Halimah Halimah Sa'diyah Ini Termasuk Daripada Cerita Yang Diceritakan Berasal Dari Kampung Sa'd Sa'diyah Itu Nama Kampung Kampung Sa'd Waktu itu Setiap Tahun Selalu Kemekah Untuk Nyari Bayi-bayi Yang siap Untuk Diurus Kalau kita Sekarang Nyebutnya Baby Bukan Sister Babysitter Bukan Sister Kalau sister Dolor Dolor Ibunya Babysitter Yang Ngurusi Bayi Jadi Apa Namanya Dari Kampung Sa'd Ini Mereka Galo-galo Ke Kota Mekah Untuk Nyari Siapa Yang baru Ada Bayi Biar Diurus Oleh Mereka Mereka Dapet Duit Nah Akhirnya Sa'd Berangkat Tiba Halimah Berangkat Juga Tapi Sayang Dia Sama Laginya Berangkat Naik Keledai Keledainya Kurus Keledainya Sakit Jadi Datangnya Telam Telambat Begitu Nyampe Di Mekah Ternyata Bayi-bayi Yang Kayo-kayo Sudah Diembek Oleh Yang Lain Nah Tiba Akhirnya Nyampe Di Mekah Katanya Kawannya Itu Nah Rumah Itu Dia Baru Dapet Bayi Juga Cuma Sikok Itulah Masalah Anak Yatim Dia Aminah Namun Lakinya Meninggal Kan Nabi Sebelum Dilahirkan Abahnya Sudah Meninggal Anak Yatim Kita Nih Kesini Nak Ngurus Bayi Nak Nyari Duit Kalau Bukan Nak Nyari Pahalo Kalau Dia Anak Yatim Dari Mana Kita Bisa Dapat Upah Ya Sudah Dia Kelakar Sama Lakinya Mak Mano Daripada Kita Tangan Kosong Payah Payah Tersin Dapat Bayi Mak Mano Coba Kita Selit Dulu Kalau Bayi Itu Paca Kita Urus Dan Kita Jangan Ngarap Keduit Insya Allah Kita Dapat Berkah Lakinya Sepakat Biasanya Lakinya Nomor Pertama Kata Bini Kali Dia Tanya Bini Kali Kita Laki Maman Lakinya Jadi Apa Nanyo Bini Nanyo Bini Dulu Terbalik Sagosnya Bini Nanyo Laki Jangan Laki Nanyo Bini Cuma Untuk Sekedang Musyawa Tidak Pah Akhirnya Aku Ya sudah Kalau Kita Jengok Begitu Notok Pintu Rumah Siti Aminah Masuk Ternyata Nabi Ini Lagi Di Bedong Di Bedong Dengan Kain Berwarna Hijau Peket Hijau Tua Kada Iju Mudah Iju Tua Iju Apa Nanyo Iju Yayat Iju Yayat Iju Medigo Yayat Iju Itu Insyaallah Yang Kita Simili Amin Kalau Kita Kenali Lemah Berasan Lemah Ada Apa Cobit Ini Jadi Apa Nanyo Dijingok Nabi Ini Lagi Dibalut Dengan Bedong Kain Berwarna Hijau Rai Wajah Beliau Itu Ganteng Luar Biasa Kulit Beliau Putih Kemerah Merahan Jadi Luar Biasa Ini Lucu Ganteng Matonya Lentik Bulunya Lentik Kemudian Bagi Betul Bulunya Mana Ngomongkan Matonya Bulu Matonya Lentik Luar Biasa Akhirnya Begitu Nyingok Daripada Nabi Muhammad Yang masih Bayi Halimah Ngomong Sama Lakinya Sudah Bah Tidak Banyak Rasam Lagi Alang Kelucunya Kalau Kita Salawat Ikan Lucunya Budak Langsung Bik Katonya Aminah Aku Tidak Punya Apa Apa Minta Maaf Tidak Punya Apa Apa Katonya Halimah Dengan Lakinya Memang Kami Tidak Dona Minta Apa Kami Datang Cuma Pengen Minta Izin Kalau Misalnya Bayi Ini Kami Urus Kagek Kami Sudah Kalau Dia Sudah Besar Kami Balik Sepakat Sepakat Dibawak Masya Allah Begitu Digawak Rombongan Halimah Yang lain Sudah Balik Kan Halimah Datang Kelambat Kan Datang Kelambat Begitu Digawak Naik Keledai Tiba Keledai Itu Sehat Sehat Berkat Nabi Ini Masih Baik Sehat Luar Biaso Lagi Cepet Sampai Nyusul Nyusul Rombongan Yang Sudah Di Depan Akhirnya Mereka Ngomong Ayy Melikian Kali Baju Yang 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 Mobil Cuma Mesin Nyo Yang Dibendiri Bahas Sekarang Ini Kedua Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallam Kemudian Aduh Keanehan Lagi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pas Beliau Di kampung Saat Pernah Suatu hari Terjadi Seperti Apa yang Terjadi Di Palembang Sekarang Apa dia Paceklit Panas Kering Eh Kering Sehingga Pohon Pohon Banyak Mati Kemudian Kambing Kambing Dak Katik Su Susu Kurus Nah Kecuali Rumah Halimasa Dia Rumah Halimasa Dia Itu Luar biasa Pohon Segen Segen Eh Kemudian Kambing Gemuk 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 Susunya Banyak Lalu Mereka Iri Yang Kemarin Ngebek Bayi Kalau Nggak Ngarep Keduit Ternyata Duit Itu Abis Sebanyak Duit Habis Buang Apu Tapi Ini Rumah Halimah Walaupun Tidak Katik Duit Tapi Banyak Taneman Yang Paca Dimanfaat Susu Susu Kambing Paca Diperah Hanya Untuk Diminum Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Was Sahbihi Was Salam Nah Akhirnya Berjalan Dua Tahun Seharusnya Dua Tahun Dibalik Cuma Halimah Sama Abah Sama Lakinya Sudah Jatuh Cinta Oh Lemak Nian Ngasuh Nian Di Akhirnya Nulis Surat Mak Mano Kalun Namba Tidak Usah Bayang Mak Mano Kalun Namba Tidak 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 Bayang Urusan Lagi 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 Dulu Dulu Susun Dulu Susun Nabi Nabi Tiba 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 Ngilang Akhirnya Pas Dicari Tiba 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 Nabi Balik Dewet Lalu Beliau Cerita Aku Tadi Dimbek Dimbek Yang Ngembbek Malaika Jibril Aku Tadi Dimbek Tidak Tahu Siapa Makhlum Tidak Ngerti Akhirnya Dia Melah Dado Aku Jadi Dibelah Dado Nabi Bukannya Sekali Berkali Dibelah Dado Kemudian Dimasukkan Hatiku Di dalam Wadah Aku Tidak Ngerti Nah Semenjak Itulah Halimah Sat Dia Mulai Takut Eh Bahaya Ini Kalau Kita Terjago Lokal Ya Sudah Kita Balik Ke Baik Nah Dibalikkan Kepada Siti A Siti Luar Biasa Apa Namanya Ternyata Lahirnya Nabi Membawa Barokah Bayinya Nabi Sudah Bawa Barokah Jadi Sebenernya Yang Kita Cari Selamu Ini Itu Adalah Barokah Barokah Itu Adanya Pada Sosok Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Pengen Umur Barokah Melok Nabi Pengen Duit Barokah Melok Nabi Punya Gawi Yang Barokah Melok Nabi Pengen Keluarga Barokah Melok Nabi Kalau Kita Paca Menghadir Ke Nabi Maka Galo Galo Bakal Jadi Barok Barokah Luar Biasu Masya Allah Nah Termasuk Daripada Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada singkat Ceritanya Waktu Beliau Diasuh Oleh Paman Yang Namunya Abdullah Nama Ayahnya Aminah Ibundanya Abutok Abdul Muttalib Kakeknya Abutolib Pamannya Khadijah Istri Fatimah Jadi Namunya Abutok Abutolib Beliau Itu Diasuh Oleh Abutolib Kano Kan yatim Setelah yatim Kemudian Ibunya Meninggal Bulok Ibunya Meninggal Bulok Setelah Meninggal Diasuh Oleh Abutolib Abutolib Banyak Anak Bukannya Diodagati Anak Banyak Anak Salah Satu Anak Adalah Ali Abutolib Nabi Yang Masih Kecil Waktu Di Rumah Abutolib Abutolib Banyak Anak Tapi Kalau Kayo Idah Cuma Gara Gara Nabi Adok Masya Allah Cukup Terus Kalau Makan Makan Benampan Makan Benampan Sama Anak Anak Abutolib Abutolib Selalu Nawasi Dipantau Masih Kecil Beliau Nabi Muhammad Masih Kecil Ini Tak Galak Mulani Makan Dulu Kecuali Yang Lain Dulu Nyua Jadi Jadi Beda Beda Budak 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 Gerasa Gusu Gusu Kalau Nabi Biarlah Yang Lain Makan Sudah Mulai Makan Baru Beliau Melok Melok Makan Dan Subhanallah Itu Porsi Yang Seharusnya Misal Hitungannya Untuk Uang Dua Pacak Dimakan Untuk Uang Untuk Uang Lima Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasahbihi Wasallam Maka Hadirin Hadirat Sekali Lagi InsyaAllah InsyaAllah Dengan Kita Memperingati Maulid Pada Hari Hari ini Tadi Kita Solawatan Tadi Kita Mahal Lulki Mahal Kriam Kita Marhabanan Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nurun Faukonuri Anta Iksirun Kita Tadi Ngomong Manro'a Wajhaka Yas Yas An Ya Karimal Walidaini Siapa Yang Memandang Wajahmu Wahai Nabi Muhammad Maka Pasti Berbahagia Kita Ida Allah Takdirkan Satu zaman Sama Nabi Tapi Kita Pacak Kenal Nabi Kita Pacak Nyebut Namo Nabi Solawat Sama Nabi Nyebut Namo Nabi Kita Seneng Solawatan Nabi Ibu Ibu Begoyang Ngalo Walaupun Nidak Paham Yang Dibaco Yang Didengoyo Nidak Nidak Paham Cuma Asyik Betul Nabi Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Senang gitu Padahal tidak paham Hebatnya Hebat Kita kalau milih lagu Bukan milih-milih Alam ini tidak asik Cuma kalau kosidahankan Kalau memang hatinya Bensi cocok Ida gingam, ida unyam Lemak Luang biasa Alhamdulillah Kita minta insyaallah Kita saat ini Memperingati maulid nabi Insyaallah hidup kita galo-galo barokah Reski kita barokah Keluarga kita barokah Yang menyangkut hidup dunia Akhirat kita Diberkahi oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin hadirat Disini Nabi Pernah Nenjuk kita Doa Ini amalan Amalan Ada riwayat Dari seorang Daripada keluarga nabi Namanya Imam Ja'far Al-Imam Ja'far Al-Saudiq Nah Imam Ja'far Ini ngomong Setiap nabi Itu Netipkan Mewariskan Satu doa Untuk Diamalkan Oleh umatnya Oleh umatnya Masing-masing nabi Nabi itu Jumlahnya Seratus Dua puluh Empat Ribu Nah seluruh nabi Itu mereka Netip Mereka Mewariskan Satu doa Untuk dijadikan Pegangan Amalan Oleh umat Umatnya Nah Nabi Muhammad Beliau Netip Bukan sikok doa Tapi Dua Dua Nah beda Kalau nabi Nak lebih Netip doa Sama kita Dua Yang mana Dua doa ini Yang pertama Untuk Kesulitan Kalau kita Sulit Sulit apa Eh kita ini kan Pasti ngalami Kesulitan Kalau ngalami Kesulitan Tenang-tenang Jangan kita Gugup-gugup Karena kita punya Zat yang Maha Somad Lam Yalikul Wallahu Ahad Allahus Somad itu Apa artinya Tempat Bertumpu Tempat Kita Nyender Allah Beda Sama manusia Kalau manusia Rato-rato Nak nyari Senderan Tak galak Disenderi Betul Eh Manusia Rato-rato Nak nyari Senderan Sehingga Dia berupaya Mak Mano Wong yang Nak Disenderinya Itu Kesian Sama Dia Tak galak Disenderi Kalau disenderi Oke Sekali Lama Lama Unyam Kalau Jadilah Bula Nyenderi Aku Terus Nah Itu manusia Tapi Kalau Allah Terbalik Allah Ida Demen Kalau Kita Ida Nyender Sama Dia Allah Demen Nian Kalau Kita Bahasanya Itu Enjek Enjek Sama Allah Kita Merengik Ya Allah Urusan Apa Kita Ngomong Sama Allah Yang Kecik Yang Besar Ngomong Sama Allah Allah Tambah Demen Kalau Kita Mengasuh Mandiri Pacat Dewet Pacat Dewet Justru Allah Justru Allah Demen Kita Yang Allah Demeni Di Saat Kita Galo Galo Mintanya Sama Allah Assamad Jadi Kalau Lagi Sulit Jangan Takut Sulit Itu Biasa Ida Ida Bakal Sulit Terus Pasti Adu Mudah Mudah Itu Jangan Kita Jangan Kita Sombong Karena Semudah Mudah Pasti Adu Sulit Begenti Gentian Kehidupan Pas mudah Kita Syukur Pas Sulit Kita Sabar Sabar Nah Nabi Nitip Sama Kita Dua Doa Yang Pertama Untuk Pas Kita Sulit Yang Kedua Kalau Kita Punya Pintaan Punya Hajar Nah Yang 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 Untuk Sulit Doanya Yada Iman Lam Yazal Catat Lahu Nah Skiwet Kekam Ya Da Iman Lam Yazal Ya Ilahi Wa Ilaha Abai Nah Cuma Itu Dikit Jadi Doanya Ya Da Iman Lam Yazal Ya Ilahi Wa Ilaha Abai Ya Hayu Ya Koyyum Setelah Ya Hayu Koyyum Baru Kita Cunghat Sama Allah Ya Allah Aku Dipunya Masalah Ya Allah Anakku Mantuku Mentu Koyyum Citunglah Setelah Kita Ngomong Ya Hayu Ya Koyyum Jadi Awali Dengan Tadi Ya Da Iman Lam Yazal Ya Ilahi Wa Ilaha Abai Ya Hayu Ya Ya Koyyum Apa Lung Ya Da Iman Lam Yazal Ya Da Iman Lam Yazal Ya Ya Ilahi Wa Ilaha Abai Ya Hayu Ya Koyyum Coba Bareng 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 Setelah Ya 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 Koyyum Setelah Ya Ya Koyyum Jangan Berhenti Sebutkan Kendak Kita Apa Kesulitan Kita Sebutkan Yang sulit Sulit Jadi Sebutkan Ustaz Nyebutkan Maki basuh Arab Bukan Maki basuh Arab Maki basuh Kita Tula Karena Kalau Basuh Arab Kita Baca Kita Maki basuh Kita Ya Allah Aku Punya Masalah Masalah Ini Insyaallah Ini Kalau Diamal Ke Istiqamah Yang sulit Akan Dijadikan Mudah Oleh Allah Ini yang Pertamu Sudah Yang kedua Yang kedua Ini Doa Untuk Apa Ha Hajat Hajat Kita Doa Untuk Hajat Hajat Kita Kalau Punya Hajat Awali Pakai Doa Ini Ini Agak Panjang Panjang Agak Panjang Agak Ya Man Yakfi Min Kulli Syai' Walayakfi Min Hushai' Ya Allah Ya Rabbah Muhammad Sudah Itu Panjang Agak Panjang Karena Kalimat Aneh Kalau Tadi Kalimatnya Sering Kita Dengar Ini Untuk Apa Untuk Sulit Nah Untuk Hajat Ya Ya Yakfi Min Kulli Syai' Ya Man Yakfi Min Kulli Syai' Walayakfi Min Hushai' Ya Allah Ya Rabbah Muhammadin Nah Baru 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 Sebutkan Kalau Misalnya Hutang Ya Allah Lunas Kehutang Aku Kalau Misalnya Urusan Judul Ya Allah Entengkan Judul Aku Kalau Misalnya Pengen Dapat Keturunan Ya Allah Minta Turunan Minta Cucung Misalnya kan Apa Doa Insya' Allah Kalau Di Awal Dengan Doa Ini Hajatnya Allah Kabulkan Amin Jadi Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Rahimani Warahimakumullah Itulah Barukahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Insya'Allah Semakin Kita meluk Nabi Kehidupan Kita Bakal Barukah Semakin Kita Ngamalkan Apa Yang Diajarkan Nabi Insya'Allah Yang Sulit Menjadi Mudah Yang Kita Hajat-hajatkan Akan Allah Ijabah Amin Ya Rabbah Alamin Mungkin Ini Yang Bisa Disampaikan Karena Asalnya Sekarang Cepat Yang Tiga Kurang Sudah Asal Hadut Nak Bertanya Nak Berjawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ya Pertanyaan Langsung Dari Bakal Calon Legislatif Kita Yaitu Saudara Mangdayat Mangdayat Nama Keren Nya Mangdayat Nah Beliau Nanya Ngapo Wong Kuresh Bayi-bayinya Diasu Oleh Saat Kampung-kampung Saat Itu Sudah Tradisi Mereka Karena Dalam Benak Dalam Menset Mereka Kalu Budha Khususnya Anak Lanang Dirawat Di Kampung Nyo Dewey Takutnya Kagek Pas Besar Diyonya Idak Mandiri Pas Besar Diyonya Idak Punya Kepribadian Yang Yang Mantem Dan Yang Paling Mereka Khawatirkan Mekah Itu Dari Dulu Menjadi Kota Yang Dikunjungi Oleh Macam-macam Bangso Setahun Sekali Kalau Kagek Misalnya Mereka Di Mekah Banyak Wong Yang Masuk Maka Yang Kecik Kecik Ini Bakal Nyinguk Waduh Wong Ini Macam-macam Nah Kagek Ada Adab-adab Yang Dibawa Dari Luar Merusak Mental Merusak Adab Etika Bayi-bayi Tadi Anak-anak Kecil Maka Mereka Gala Lebih Baik Mereka Itu Kecik Dikembangkan Di Kampung Di Dusun Eh Di Dusun Itu Yang Ketiga Yang Keempat Alasannya Apa Masalah Bahasok Bahasokampung Sama Bahasokota Itu Masih Faseh Bahasokampung Nah Makanya Untuk Bahasok Mereka Biarlah Dididik Bahasoknya Di Kampung Supaya Terbiasa Mendengar Bahasok-bahasok Arab Yang Lampu-lampu Kalau Kita Ke Jakarta Misal Kan Banyak Isra Isra Bagu Misalnya Lagi Lagi Apa Buntu Bokek Kata Dio Kemudian Kalau Ngumpul Mereka Bukan Ngumpul Ngumpul Kalau Ngomong Kungku Bahasok-bahasok Bagu Sekarang Nah Maka Bahasok-bahasok Lamu Gara-gara Bahasok Bagu Menjadi Ilang Padahal Bahasok Lamu Itulah Yang Lemah Bahasok Lamu Itulah Yang Itulah Adab Nyo Agap Kenapa Bayi Atau Anak-anak Balita Mereka Dididik Didik Diduk Dusunan Aduh Duk Aduh selamat menikmati